Pasukan Ukraina sepertinya mulai mengerahkan senjata paling berbahaya di dunia ke garis depan mereka. Dimana dalam sebuah video yang direkam oleh warga Ukraina perbatasan KIV pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pasukan Ukraina terlihat dalam rekaman membawa sistem rudal jarak jauh antar lorong. Tampak dalam video, kendaraan tempur pick up dengan sistem rudal yang juga merangkap sebagai mobil derek ini. Sedang menarik kendaraan tempur lapis baja era perang dunia kedua di belakangnya. Disebutkan dalam unggahan, bahwa kedua kendaraan tempur kelas jengkol tersebut bergerak ke arah perbatasan kurs. Jadi, apakah ini menandakan bahwa negeri Mamamia Lesatos telah mulai kehabisan tank dari barat sehingga menggunakan tank dan rudal rahasia mereka? Atau ini hanya taktik perang saja? Bayangkan bro, Rusia meluncurkan rudal yang membawa hulu ledak tinggi. Sedangkan Ukraina mengirimkan rudal berhulu ledak mencret yang pada saat diluncurkan mungkin akan meledak sendiri. Dan bagi abah-abah netizen yang tahu jenis kendaraan tempur tercanggih milik Ukraina ini silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Meninggalkan wilayah Ukraina. Kita kembali ke wilayah kurs. Dalam video yang dirilis oleh pasukan Abah Putin al-Biruni di wilayah kurs memperlihatkan aksi sweeping terbaru mereka. Dimana tampak dalam video yang dirilis pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 tersebut. Pasukan Rusia sukses mengeliminasi satu kendaraan logistik Ukraina di wilayah pedesaan kurs. Seperti tampak dalam video kendaraan tempur jenis truk, yang disebut dalam unggahan membawa logistik berupa amunisi mortir sukses ditabok oleh lancet. Disebutkan dalam unggahan, selama kegiatan pengintaian di daerah perbatasan wilayah kurs, personel militer dari kelompok pasukan SAVER mengidentifikasi sebuah truk angkatan bersenjata Ukraina dengan mortir di dalamnya. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk melakukan penembakan yang ditargetkan terhadap truk tersebut oleh militan angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan tepat yang dilakukan oleh awak amunisi lancet yang berkeliaran, sebuah truk angkatan bersenjata Ukraina yang membawa mortir hancur. Rekaman kontrol objektif yang diterima secara real time memungkinkan untuk memverifikasi penghancuran target yang diidentifikasi. Bayangkan bro, sepertinya tidak lama lagi pasukan Ukraina yang berada di kurs akan kehabisan amunisi. Dan siap bertempur menggunakan panci, dandang dan kuali untuk menjadi armor mereka di garis depan nanti.